Karena besok sudah hari Sabtu, Libur, Minggu Libur, Senin persiapan, Selasa, mungkin ada pelantikan Bupati, Wakil Bupati yang terpilih. Ini harus didukung. Bupati yang terpilih, yang baru, Pak Aprizzal Tintung sama Pak Ajil Suleman, ini harus dukung masyarakat. Apapun programnya, sama-sama. Karena ini negeri bukan milik Pak Aprizzal Tintung dan Pak Ajil Suleman. Ini milik negeri kita bersama. Harus sama-sama kita menjaganya. Apapun programnya, harus kita dukung. Yang mudah-mudahan, dengan dilantiknya insya Allah, nanti kalau tidak melakukan hari Selasa, di Pekanbaru, langsung dilantik oleh Bapak Ibu Nuriaw. Kita doakan. Dia adalah putra-putra terbaik Rokan Hidir, memimpin lima tahun ke depan, kita doakan beliau bisa sehat. Hanya menghitung hari lagi. Detik-detik terakhir saya memimpin negeri seribu kubah. Saya sudah banyak berbuat untuk Kabupaten Rokan Hilir. Pesan saya, terutama sekali yang menyelenggarakan tugas pemerintahan. Dinas. Dinas ini harus loyal dia dengan pemimpin yang baru. Jangan mendengar cerita desas-dusus, oh kamu akan dipindah, kamu akan dimotak. Itu tidak usah. Jalankan saja tugas yang kita miliki sekarang ini. Itu saja jalannya. Nanti-nanti pemimpin yang menilai. Itu pertama, dinas harus loyal. Terus bagikan tugas untuk foksi masing-masing itu sudah selatih. Itu saja lah sama-sama. Masyarakat Rohil juga gitu. Harus bijak kita berpikir. Sekarang pilkada itu kan sudah berakhir 6 bulan. Kenapa ada gonjang-ganjing-gonjang lagi? Tidak perlu itu didiskusikan lagi. Tidak perlu itu kita perdebatkan lagi. Kita ini kan semuanya sudah ada kodratnya. Kita harus mendukung lah. Program-program nanti yang akan dibuat oleh pemimpin yang baru. Saya pribadi menyampaikan taniah dan selamat dulu. Biarpun itu belum dilantik. Tapi itu akan dilantik pada hari Selasa. Pribadi saya menyampaikan dulu. Taniah dan selamat. Untuk kedua pemimpin yang baru. Bupati dan wakil-wakil yang baru. Mudah-mudahan kita doangkan beliau-beliau sehat. Ya. Saya tidak akan kemana-mana. Saya tetap berada di rumah. Artinya di bagian siap-siap. Ya kan? Yang terakhir. Saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir. Yang telah mempercayai saya dengan Pak Jamiludin. Memikuti negeri lima tahun ini. Katakanlah itu sudah berbuat atau tidak berbuat. Itu terpulang kepada masyarakat. Saya terima kasih lagi atas dukungan selama ini. Kerjasama selama ini. Mulai teman-teman di Porkopimda. Dinas. Camat. Penghulu. RT RW. Yang selama ini. Termasuk teman-teman saya media. Ya. Yang tiap saat. Bersama-sama saya. Ini penyampaian saya mungkin yang tak ada lagi lah. Ya. Bukan terakhir. Nanti kalau terakhir ini Pak Jamiludin. Nggak pergi mati. Ini nggak? Ini kalimat itu harus hati-hati. Di akhir masa jabatan saya. Ya mudah-mudahan kita doakanlah. Rokan Hilir ini lebih baik. Dari hari yang sekarang. Dan ini kesumahnya adalah untuk kepentingan umat. Kepentingan masyarakat banyak. Rokan Hilir. Intailah negeri sendiri. Mungkin itu. Ya. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya pribadi dan keluarga. Mungkin ada. Merasa tersinggung. Segala macam. Merasa belum terpenuhi. Segala macam. Itulah manusia. Ada batasnya. Ada kelemahan. Ada kelebihan. Itulah manusia. Termasuk. Pribadi saya. Teman-teman dari media. Mungkin sudah lama tidak seperti ini dengan saya. Saya tahu. Kalian mungkin segan jumpa saya. Saya lebih segan lagi jumpa Anda.